Saudara Peggy Setiawan menyatakan siap menjadi saksi dalam pengajuan kembali para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki bila dibutuhkan. Ini merupakan langkah Peggy memberikan bantuan hukum kepada para terpidana. Diketahui sebagian terpidana sedang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Salah satunya adalah Sakatatal yang telah mendapatkan panggilan pada 27 Juli mendatang. Peggy Setiawan memastikan dirinya tidak memiliki kaitan dengan perkara para terpidana. Namun bila dibutuhkan, Peggy siap memberikan kesaksian bagi para terpidana. Jika Mas Peggy diminta untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, biasa insya Allah bersedia. Namun kan karena tidak ada terkaitan sama saya sih ya, biasa saya serahkan kepada kuasa hukum. Berarti akan siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Dan saudara lalu apa langkah selanjutnya akan dilakukan Peggy Setiawan pasca putusan pra-peradilan? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Bu Hamad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang, Syahri. Apa upaya Peggy untuk memulihkan nama baiknya? Lalu bagaimana dengan tuntutan ganti rugi kepada Polda Jabar? Ya baik, Jihan di studio. Selamat siang. Dan sampai saat ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan masih melakukan rapat internal, baik yang berada di Cirebon, Bandung, dan juga di Jakarta, untuk menentukan langkah hukum pasca Peggy Setiawan pra-peradilannya dikabulkan oleh hakim. Ada dua garis besar yang disampaikan Sugianti Iryani sebagai ketua kuasa hukum Peggy Setiawan kemarin sore. Dan pagi ini kami konfirmasi masih sama seperti itu. Yang pertama adalah bahwa tim kuasa hukum akan segera membuat dokumen berkas pengajuan membersihkan nama Peggy Setiawan atau pemulihan nama Peggy Setiawan yang pernah ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat dan diputuskan oleh pra-peradilan bahwa penetapan tersangkanya tidak sah. Poin yang kedua adalah upaya hukum yakni mengajukan gugatan materi dari yang ditimbulkan selama penangkapan Peggy Setiawan dengan rasionalisasi bahwa Peggy Setiawan bertugas sebagai pekerja atau pelibangunan yang setiap harinya harus mencari pekerjaan dan mendapatkan uang untuk membiayai adik-adiknya dan juga orang tuanya. Dengan ditetapkan sebagai tersangka, mendekat di dalam penjara, mendekat di dalam tahanan Polda Jawa Barat sehingga Peggy Setiawan kehilangan mata pencarian. Atas dasar itu pihak kuasa hukum masih terus berusaha untuk menyiapkan berkas dan melakukan penghitungan yang secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan untuk diajukan ke dalam Polda Jawa Barat. Namun kedua hal tersebut masih dalam pembahasan dan tentunya juga dimatangkan oleh pihak keluarga sebagai jantung utama dari Peggy Setiawan itu sendiri. Ya, Syahri, selain itu juga sebagian terpidana saat ini sedang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Salah satunya adalah Sakatatal yang mengajukannya. Kapan sidang PK akan digelar dan jika dimintai menjadi saksi, apa yang disiapkan Peggy terkait dengan hal tersebut? Ya, betul sekali Jihan. Dari seluruh terpidana, beberapa diantaranya sudah melakukan pengajuan kembali ke pengadilan negeri Kota Cirebon. Utamanya adalah Sakatatal yang sudah dilampirkan atau diserahkan berkasnya pada pekan lalu. Beberapa hari yang lalu kami juga mendapatkan informasi dari tim kuasa hukum Sakatatal bahwa pengajuan PK tersebut sudah mendapatkan tanggapan dari pengadilan negeri Kota Cirebon berupa relas panggilan kepada Sakatatal dan tim kuasa hukum yang akan dilakukan pada Rabu 24 Juli mendatang. Dalam hal ini, Peggy Setiawan yang kami temui kemarin, begitu juga dengan kuasa hukum yang kami temui bersama dengan Peggy Setiawan, menyatakan dua hal. Pertama, Peggy Setiawan tidak terlibat secara langsung berkenaan dengan para terpidana. Artinya, bila dilihat secara kontres hukum dan peristiwanya, Peggy Setiawan tidak terlibat secara langsung. Namun, secara kemanusiaan, Peggy Setiawan menyatakan siap untuk membantu apabila dibutuhkan dan apabila disiapkan sebagai saksi dalam persidangan peninjauan kembali nanti. Begitupun tim kuasa hukum yang juga akan mendapatkan informasi tersebut, masih melakukan pematangan apa saja kiranya yang akan dibutuhkan informasi dari Peggy Setiawan terhadap para terpidana tersebut. Baik Sakatatal ataupun 4 atau 5 terpidana yang juga mengajukan peninjauan kembali di Jakarta. Sampai saat ini, kami masih berusaha untuk mencari keterangan lebih janjut terkait apakah pengajuan baik dari Sakatatal maupun dari para terpidana akan terus berkoordinasi dengan Peggy Setiawan seperti apa kami masih akan terus mencari informasinya. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.